Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak bangsa dimanapun berada 16 Mei 2022 Kemarin saya sudah posting di IG tentang statement atau komentar Gubernur Sulsel Andi Sudirman Suleiman Menyindir atau menyinggung warga rampih Sekalian aja keluar dari Indonesia Saya sampai kata di Lutar, katanya ada mau keluar dari Sulai Selatan ini Kenapa enggak keluar sekalian dari Indonesia gitu kan Kita bukan tidak membangun Kenapa? Panjangnya kita tentu bertahap Kemampuan keuangan wilayah ini tidak sekuat yang kita pikirkan Kalau kali-kalinya itu, ke rampih itu 80 kilo Saya sudah cek Kita kasih anggaran ke teman-teman TNI untuk buka akses saja Ini kalimat yang blunder ini Dalam konteks komunikasi publik Ini distorsi betul ini sebagai kepala pemerintahan Di tingkat provinsi Makanya segera minta maaf saja Gubernur Ke masyarakat rampi Apalagi ini diungkap di acara resmi Sedang DPRD Dan dalam rangka HUD ke-19 Luhu Timur Ini forum yang tidak boleh sembarang membuat kalimat Apalagi menyangkut tentang etnik Ataupun tentang masalah hal-hal yang bisa menimbulkan ketersinggungan masyarakat Ingat janji Gubernur waktu dilantik oleh Presiden Di kalimat-kalimat ujung terakhir itu Berbakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara Itu kalimat bukan kalimat biasa Itu kalimat janji seorang pemimpin kepada rakyatnya Juga kepada negara Karena Gubernur Sulsel itu adalah Juga sebagai kepala pemerintahan di daerah Wakil pemerintah pusat di daerah Dan ini merupakan jabatan politik Hati-hati melakukan komunikasi publik yang tidak dipahami Jangan membuat statement yang tidak dipahami Karena ini berbahaya bagi Kinerja juga mempengaruhi posisi jabatan politik Mendagri silahkan menegur Gubernur Sulsel Karena kalimat seperti ini Ini bisa membuat masalah bisa lebih runyam Toko masyarakat, toko pemuda mahasiswa di Rampi Sudah melakukan statement protes Dan sebaiknya Pak Gub minta maaf segera saja Daripada prosesnya berlanjut lagi nanti Oleh tuntutan mahasiswa atau pemuda Rampi Sekali lagi Lebih belajar lagi tentang teks komunikasi publik Dan komunikasi politik Jangan sampai salah kedua kalinya Devaluasi kinerja satu tahun ke depan Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya